Halo Sobat RBI, kali ini kami akan berkunjung ke salah satu kota yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Tengah. Kota yang menempati urutan keempat kota tertua di Indonesia ini mendapat julukan sebagai kota secuta bunga. Ya, kota Magelang. Dimulai pukul 6 pagi, kami berangkat dari kota Semarang menggunakan bus pariwisata dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 80 km. Ditemani embun pagi yang menawan, serta pemandangan asrinan hijau dari kota Ambarawa membuat perjalanan kami sangat menyenangkan. Setelah kurang lebih dari 2 jam perjalanan, sampailah kami di kota Magelang. Salah satu wisata alam yang menarik di kota Magelang adalah Rafting di Sungai Lo. Dan ini menjadi destinasi utama kami di kota sejuta bunga ini. Banyak sekali operator penyedia jasa wisata Rafting di Sungai Lo. Kali ini, kami memilih Citra Elo sebagai jasa pemandu kami. Bagi pecinta Rafting, Sungai Elo lah menjadi pilihan pertama untuk orang-orang yang belum pernah Rafting. Karena di Sungai Elo ini, arusnya tidak terlalu keras, deras. Jadi untuk kaum pemula, ini untuk belajar. Sebelumnya, kami reservasi terlebih dahulu untuk memesan tiket Rafting dan diberitahu untuk datang ke alamat Jalan Sendan Nyono, Kilometer 2, Progowati-Mukit Magelang. Lebih tepatnya, di pos penjemputan Citra Elo. Hingga, tibalah kita di sana. Dan siap-siap berganti pakaian, serta meninggalkan barang-barang berharga milik kami, supaya aman saat main basah-basahan. Diawali dengan menggunakan pelampong, helm, dan dayung, kami dibagi menjadi 10 kelompok dengan anggota per kapal 4 orang. Yeay, akhirnya mobil jemputan datang. Kami menaiki mobil yang sudah disediakan operator pemandu kami untuk menuju tempat Star Crafting. Dan kurang lebih 10 menit. Kami tiba di start awal untuk memulai rafting kami. Di sana, kami berkumpul dan berbaris sesuai kelompok. Kami untuk briefing dan mendapatkan arahan dari pemandu. Ada beberapa arahan yang perlu diperhatikan demi keamanan nantinya saat melakukan rafting. Dari mulai bagaimana memegang dayung yang benar, hal apa yang harus dilakukan ketika tenggelam, memastikan semua pakaian safety dipakai dengan benar, dan berapa lama rafting dan beberapa hal penting lainnya. Dan ini sangat menyenangkan buat kami. dari kejauhan kapal karet sudah kelihatan semakin membuat kami tidak sabar untuk segera menaikinya. Dan akhirnya kami menaiki perahu sesuai dengan kelompok masing-masing. Kami mulai mendayung perahu dengan perasaan yang geriang gembira. Bagaimana tidak sembari mendayung sungai dengan dayung, kami juga menikmati pemandangan alam yang memukau secara langsung. Dan apabila Anda ingin merasakan pengalaman wisata dengan sensasi berbeda, maka rafting di sungai Elo ini mendapat pilihan terbaik untuk daftar wisata Anda. Terutama untuk Anda yang ingin mengajak sahabat atau keluarga besar dengan sensasi libur yang berbeda. Karena dipengaruhi oleh aliran dari hulu sungai yang bersumber dari gunung Merbabu dan gunung Ungaran membuat arus yang ditawarkannya pun tidak begitu deras dan tidak membahayakan sehingga cocok untuk semua usia. Selain itu untuk Anda pemula yang belum pernah rafting sungai Elo menjadi rekomendasi yang pas untuk Anda. Bahkan untuk Anda yang tidak bisa berenang pun juga dapat ikut menikmati serunya rafting di sungai lo. Sembari mengayung dahung dan bercanda dengan sahabat-sahabat kami rafting semakin seru. Karena bisa saling ciprat-cipratan air dan bisa saling kejar-kejaran perahu pokoknya seru banget deh. Pengalaman yang bakal tak terlupakan sepanjang hidup Anda. Rafting seru-seruan bersama orang-orang terdekat Anda. Oh iya jangan lupa ya untuk mengabadikan momen spesial Anda soal dokumentasi foto dapat Anda dapatkan sesuai dengan pilihan paket rafting yang Anda pesan di operator pemandu Anda. Sampai di tengah-tengah perjalanan saat rafting kami istirahat sebentar karena lumayan capek dan lapar. Untungnya dari pemandu sudah membawakan pekal pisang goreng dan teh hangat untuk Anda. Kemudian kami melanjutkan perjalanan rafting lagi dan saling bercanda lagi satu perahu dengan perahu lainnya hingga titik finish. sampailah kami di titik finish dan kembali lagi ke pos penjemputan awal untuk ganti baju menikmati hidangan yang telah disediakan. Wow mantap sekali menu makanannya ayam bakarnya menggoda sekali baunya ada juga es kelapa mudanya akhirnya kenyanglah kami. Wah sungguh menyenangkan dan tidak membosankan wisata kami kali ini. Rafting di sungai elo sangat asik dan seru sekali. Dan jangan lupa jadikan rafting di sungai elo sebagai daftar utama wisata Anda. Sampai jumpa di trip perjalanan selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati